Halo, selamat datang kembali lagi di podcast Rumah Maheza. Rumah untuk kita semua. Gimana? Are you ready? Oke, gue kali ini kedatangan Dota Tama Spesial nih. Tanpa gue kasih tau, udah banyak tau kan. Sekarang, pada kenalin diri deh masing-masing. Hai cantik, gue kan fa, cowok fiksi yang sering bangkit buat diundang ke acara. Hei, somong dikit. Hahaha, nice to meet you fa. Oh iya, satu lagi nih, yang belum nyapa. Halo, gue Gala. Sebenernya gue sibuk, tapi dipaksan jadi bintang tamu. Kapan lagi, Gal? Kan, biar nonton pada tau. Lo itu sebenernya baik dan juga asik. Iyain aja deh. Eh, ini kita bakal bahasa apaan sih? Jangan lama-lama ya. Nanti bucil gue nyariin. Si paling bucin, Cila. Oke, oke, oke. Sebelumnya, gue sama Terra ngebahas masalah pengirin email kemarin. Sekarang, beda topiknya waktunya. Mungkin disini gue akan kasih beberapa pertanyaan secara gandes sama kalian. Terus, kalian bisa jawab. So, gampang parah kok pertanyaannya. Oke, oke. Let's go, Z. Let's go. Gue lagi kangen ngasih semangat nih buat mereka yang lagi ada masalah. Buruan, kasihan yang dengerin. Kuotanya sedikit, kan? Buset, Gal. Siap. Oke, langsung aja ke pertanyaan pertama buat lo, Fa. Apa yang harus gue lakukan kalau orang tua nuntut itu ini, tapi mereka mikir kondisi batin sama fisik gue? Sekarang lo jawab, deh. Hmm, coba ngomong pelan-pelan. Gue tau sih, gak semua orang tua bisa jadi pendengar yang baik. Tapi pasti, mereka tuh masih punya rasa sayang, dan emang caranya yang kurang tepat. Kadang, sempurna di mata kita nih, belum tentu sempurna di mata mereka. Jadi, berbanyak belajar. Ngobrol lebih deket, biar orang tua juga tahu apa yang kita alami saat ini. Jangan pernah ngerasa, kita paling tersakiti sendiri deh. Bisa jadi, orang tua juga ngalamin tuh, kayak kita dulu. Cuma, ya mereka gak berdaya aja. So, ya kita aja yang mutus mata rantainya. Gila-gila, jawabannya keren banget, Fa. Thanks banget ya. Lanjut ke pertanyaan untuk Galan nih. Dengar, Gal? Iya, gue denger. Gimana caranya lo pengen seseorang yang sama sekali gak pernah ngeliri kita? Maksudnya, belum pernah punya hubungan gitu, tapi susah mau move on. Waduh-waduh, gimana nih, Gal? Cari orang yang lain lah. Emang gak sesimpel itu, tapi cara itu yang paling praktis, bro. Terbuka saham orang baru, atau cari kesibukan lain. Gokil, gokil. Jawaban seorang Galah bukan main dah. Thanks, Gal. Jawaban lo itu contohnya menyukai kita kan? Toko fiksi. Hehehe. Hmm. Bener juga ya, kata lo, Fa. Cintailah fiksi, maka hidup akan warna-warni. Kayaknya gulali. Hehehe. Oke. Kepertanyaan selanjutnya. Dan kan, Fa, yang akan jawab nih. Capek gak sih sama diri sendiri yang gini-gini aja? Selalu ngeluh, insecure, males, apa-apa gamut. Gimana cara ngatasinya ya? Gimana, Fa? Ini lumayan sering dialamin sih. Hmm. Kayaknya ini yang sering dialamin nih sama anak-anak genzet. Ya, termasuk gue sendiri sih waktu itu. Capek banget sih sama hidup yang gak ada perkembangan sama sekali. By the way, ada beberapa cara yang bisa dicoba nih. Misalnya, yang tadinya tidur jam 12 malam jadi jam 10. Yang tadinya makan sekali sehari jadi 2 atau 3 kali. Mulai deh, ubah dari hal-hal yang kecil aja. Bangkit dari rasa males, insecure, dan sebagainya butuh waktu sama adaptasi tuh. Jadi, kalau menurut gue sih mulai ubah pola hidup deh. Semangat, sama berpikir positif itu sih. Nice banget, Fa. Setuju banget gue sama aja banget tadi. Kalau kita mau berubah, ya mulai dari pola hidup kita sendiri yang diperbaiki gitu loh. Intinya, lawan segala rasa males, insecure, perbanyak apa, perbanyak teman, atau tontonan yang mendapat wawasan gitu. Yoi. Bener, 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 bener tuh. Wah, gak kerasa kita udah lama ngobrol nih. Gimana? Mau lanjut lagi atau enggak? Ngikut aja sih gue. Tapi, inget kata Gala di awal, kuota yang nonton dikit. Jadi, mending kita akhirin aja, Zak. Oke deh, kalau gitu. Siap. Jadi guys, cukup sampai disini aja ya, podcast rumah Maheza bersama Kanva dan juga Gala. Gue berterima kasih banyak banget buat mereka. Dan jangan lupa, like, komen, dan juga subscribe. Teguhin podcast selanjutnya ya. Tetap semangat, dan jangan lupa saingin orang tua kalian. Thank you guys. Yes, see you. Bye-bye. Yaudah, gue cabut ya. Sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax